Intro Kena yang berbicara umum menggunakan hubungan di komentar yang akan berusaha di Indonesia Dapatnya bukan dari kami, suara itu justru muncul dari tempat ini Intro Seperti tak ada henti-hentinya, pendok pesantren Al Zaitun memanti kontroversi yang lagi-lagi menggegerkan Kontroversi kali ini mencuat ketika ponpes pimpinan Panji Gumilang itu membuat gelaran peringatan tahun baru Islam 1445 Hijriah pada 19 Juli lalu Sepintas, acara tersebut terlihat biasa saja Namun rupanya ada yang berbeda dari peringatan tersebut jika dibandingkan dengan peringatan-peringatan tahun baru Islam yang lainnya Dari video yang diunggah oleh akun Youtube Al Zaitun Official, tampak sejumlah tamu yang menjadi serotan, termasuk aktivis pro Israel Iya, Monique Richgers, yang diketahui merupakan aktivis pro Israel, hadir dan turut menyampaikan pidato sambutan Damai dimulai dari Al Zaitun untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih damai Dan saya bersyukur ada seorang pemimpin pesantren yang visioner Yang kapasitasnya bukan hanya sebagai pendidik tetapi sebagai negarawan Karena seorang negarawan itu punya visi ke depan dan punya berdiri di atas golongan dan kelompok Dan kita di Indonesia butuh orang seperti Sheikh Panji Gumilang Visi tentang edukasi, mengubah pola pikir sejak dini yang dilakukan Al Zaitun itu betul-betul nyata dan berbuah Indonesia 2045 Semuanya saya berharap akan ada presiden dari sini Para santri maju terus Kalian akan menjadi pemimpin Pidato lantangnya yang menyanjung dan membela Al Zaitun serta Panji Gumilang Sontak memanti kontroversi di tengah masyarakat Ditambah lagi perkataannya yang menyebut Panji Gumilang sebagai sosok penting Yang mendukung dibukanya hubungan diplomatik Indonesia dengan negara Israel Dan saya menemukan di sini ada ajaran untuk menghapus diskriminasi Saya menemukan monumen yang tulisannya adalah tentang toleransi dan perdamaian Dan saya bersyukur untuk hal ini Dan saya sebagai umat non muslim Saya betapa bangga Karena yang berbicara untuk membuka hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia Datangnya bukan dari kami Suara itu justru muncul dari tempat ini Bisa dibayangkan Luar biasanya Sheikh Panji Gumilang sudah bersuara Kontroversi yang setelah meruntuhkan Al Zaitun belakangan ini Rupanya tak membuat Al Zaitun serta Panji Gumilang hilang dukungan Yang datang pada momen tahun baru Islam kali ini Justru terang-terangan memuji dan membela Tak terkecuali akademisi yang juga pengamat militer Koni Raha Kundini Ia pun menyatakan dukungannya untuk Al Zaitun Telah mendapat restu tokoh-tokoh penting Saya bersama tim dari Jakarta dan dari Pekalongan Yang hadir kemarin di galangan kapal atas perintah Dan restu kepala staf Angkatan Laut dan Panglima TNI Demikian berbesar hati Melihat kembali adanya neoplatonik dari masyarakat Islam Kembali lahir di bumi Indonesia Di debur ombak pantai Indramayu Di tengah rindang kebun sayur Dan pertentakan damai Al Zaitun Pasar pembuatan kapal global Bernilai sekitar 120,6 miliar Dan akan menjadi 175 miliar dolar pada tahun 2025 Menurut saya Al Zaitun Hadir Dengan langkah kecil Tetapi pasti dan mampu mewujudkan Indonesia Raya Dengan kekuatan sebagaimana Jepang Cina, Itali, Rusia, dan seterusnya Apa yang membuat Koni datang Membanggakan Al Zaitun dan Panji Kumilang Apa yang saya ingin lihat adalah tadi Ternyata betul Beliau sedang membuat kapal Dan itu sangat serius Galangan yang juga sangat serius Saya tuh melihat kapal itu bukan cuma satu Tetapi dua Yang satu banyaknya masih sekitar 30-an sekian Yang kedua sudah hampir 60-58 Kalau nggak salah Menurut saya ini adalah potensi Yang harus dibangun oleh bangsa ini Kalau betul membangun sebuah kekuatan maritim Dan kenapa saya apresiasi Al Zaitun? Karena menurut saya Sebagai lembaga institusi pendidikan Yang harus diapresiasi Saya tanya sama Pak Panji Pak ini yang bikin kapal ini siapa yang desain? Yang bikin semua sampai merakit dan lain-lain Semua murni Al Zaitun Dan diterangkan oleh beliau dengan sangat detail Kami ada semua videonya gitu ya Bagaimana itu kapal yang kecil sekali Jadi kesampan Jadi tulisnya agak kecil, agak besar Hingga jadi kapal beneran dua ini Yang kemudian akan disusul kapal ketiga Jadi latar belakang saya adalah Bagaimana shipyard yang integrated itu diwujudkan Dan sekali lagi membuktikan Al Zaitun bukan negara dalam negara Karena dan lanal diizinkan masuk Kapolres diizinkan masuk Jadi kita masuk bersama-sama Lantas bagaimana Majelis Ulama Indonesia MUI melihat belaran yang dibuat Al Zaitun itu Memainkan strategi Maka dalam perayaan Asuro hari ini Dia undang seluruh tokoh-tokoh itu Jadi bagi kami ya itu bagian dari strategi dia lah Untuk meraih simpati dukungan yang sebanyak-banyaknya gitu Ada pihak lain yang dipintakan oleh penyakit kami Untuk dibugat ya Dan hari ini sedang proses Itu inisialnya RK Yang berbicara untuk menggunakan hubungan di rumah Tentang-tentang Indonesia Dapatnya bukan dari kami Suara itu juga muncul dari tempat ini Pimpinan pondok pesantren Al Zaitun Panji Gumilang Kembali menjadi serotan Satu persatu serangan balasan ke pihak yang dianggap lawan Dilancarkan oleh Panji Gumilang Lalu gugatan perdata Kali ini gugatan dilayangkan kepada gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Panji Gumilang menggugat Ridwan Kamil Karena dinilai pernah memberikan pernyataan yang dianggap menggiring orang lain Untuk berpikir negatif terhadap Pompres Al Zaitun Serta Panji Gumilang